Mau baca offline? Kok cerita library atau perpustakaan hilang semua? Tiba-tiba untuk baca semua cerita yang kamu simpan di library atau perpustakaan, kamu diminta online? Gimana biar bisa baca cerita offline lagi? Silahkan jelasin kenapa cerita offline kamu hilang dari library. Dan gimana cara baca cerita offline di Wattpad pada tahun 2020? Oh iya, buat kamu yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya supaya kamu gak ketinggalan info menarik seperti Wattpad dan dunia kepedulisan. Masih berasa dampak cerita Wattpad yang hilang dari akhir Februari 2020 kan? Nah, itu mungkin ada hubungannya dengan pengimplementasian sistem library alias perpustakaan yang baru. Kita intip yuk! Sejak update terakhir, Wattpad gak ngizinin penggunanya buat download banyak cerita di library. Parahnya saat ini hanya boleh dua cerita saja yang bisa dibaca offline lho. Ayo lho, ternyata kalau mau unlimited alias tidak terbatas, satu-satunya cara adalah dengan mendaftar Wattpad premium. Cara daftarnya tinggal pencet tombol get Wattpad premium atau get unlimited offline story. Bayarnya 5 dolar sebulan. Lalu kamu bakal dapat fasilitas-fasilitas khusus, termasuk bisa menyimpan cerita offline tanpa batas. Jadi, apa menurutmu 5 dolar sebulan atau 55 ribu rupiah per bulan dalam waktu satu tahun layak untuk kamu keluarkan? Yuk kasih komentar kamu di kolom komentar. Di video berikutnya, insya Allah Syirah akan bahas kriteria apa saja yang diterima oleh penerbit mayor. Jangan lupa di Facebook page akan ada tips menulis harian. Oke, poin ke sana juga ya. Dadah!